Ketua KONI Kota Bakasi Abdur Rashad Irwan menutup agenda rapat kerja tahunan KONI Kota Bakasi yang berlangsung tanggal 15-17 Desember 2020 di Kaldera, Citarik, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam penutupannya, Bang Ian mengapresiasi seluruh stakeholder yang turut hadir dalam agenda rapat tahunan KONI Kota Bakasi seperti Wali Kota Bakasi Rahmat Ependi, Ketua DPRD Kota Bakasi Hoiroman Juwono Putro, Wakil Sekjen KONI Jawa Barat A. An Johana, serta anggota DPRD Kota Bakasi yang turut hadir dan beberapa kepala SKPD Kota Bakasi. Sebelumnya, pengurus cabang olahraga yang masuk dalam keanggotaan KONI Kota Bakasi menggelar rapat pleno dan dilanjutkan Rabu pagi dengan pembagian dua komisi. Pembahasan itu tentang laporan kerja KONI Kota Bakasi tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021. Dua komisi itu membahas dua bidang yaitu tentang pembinaan atlet dan organisasi olahraga. Di akhir penutupan sidang pleno, Bang Ian memberikan beberapa penyampaian sebagai bentuk komitmen pengurus untuk menyabet tiga besar pada event Vorda ke-14 Jawa Barat 2022. Bang Ian pun menekankan akan mencetak atlet berprestasi murni yang berasal dari Kota Bakasi dalam multi-event mendatang itu. Ia menyebut banyak atlet yang dapat dilakukan pembinaan secara masif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, dirinya akan bekerja sama dengan dinas pendidikan Kota Bakasi, bekerja sama dengan tingkat sekolah menengah atas atau SMA, dan sejumlah universitas yang ada di Kota Bakasi. Setelah ditutup rapat kerja tahunan Rabu malam, kami sepaginya seluruh anggota KONI Kota Bakasi dan pengurus cabang olahraga mengikuti agenda fun dan refreshing dengan mengadakan agenda rafting atau arum jerak. Kegiatan ini kata Bang Ian untuk membangun kebersamaan anggota KONI dan cabang olahraga yang tergabung di KONI Kota Bakasi. Salam olahraga, Kota Bakasi berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah hari penutupan air hati KONI Kota Bakasi yang terletak di Citarik, Sukabumi, Jikidang. Persisnya, pembukaan yang dilakukan pada tanggal 15 dengan tahapan-tahapan sesuai dengan agenda RAT. Dan yang paling penting adalah kehadiran Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD Kota Bakasi, serta beberapa anggota Dewan lainnya seperti Ketua Komisi 4 dan hadir juga Kepala Bapak Kota Bakasi. Pada acara tersebut, Bapak Kota akan memberikan bonus kepada atlet kita jika di Porda tahun 2022 memperoleh peraihan medali emas. Tidak tonton tanggung dengan penjutan luar biasa, surprise, untuk membutuhkan semangat atlet kita untuk menuju tiga besar dengan 200 juta rupiah per keping emas. Nah hari ini, malam ini, setelah menyampaikan hasil rekomendasi dari Komisi A, Komisi B, dari organisasi, dan dari perencanaan program, rekomendasi itu akan kami bawa ke dalam rapat-rapat berikutnya, akan menjadi bahan masukan, pertimbangan, saran, dan bisa menjadi sebuah keputusan KONI untuk program atau kebijakan menuju tiga besar nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sampai hari ini begitu berbahagia karena telah melampaui hal-hal yang sangat luar biasa. Dan untuk melengkapi acara hari ini, besok kami masih punya acara. Setelah kami happy day, kita bencengkrama dengan seluruh pengurus KONI, dengan seluruh cabur sebagai peserta dan peninjau maupun undangan untuk outbound, untuk meningkat rasa kebersamaan, persatuan. Tidak lebih dari bukan untuk sukses KORDAR 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!